kalau gak ada yang tanyakan kita masuk ke Denji 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 ini disebabkan oleh Nyamuk Aedes teman-teman bisa Aedes Agripti, bisa Aedes Apobikius pokoknya yang hitam putih-hitam putih itu dia berkembangnya dimana? di air tawar air bersih teman-teman clean water dia fly distance nya 50 meter kenapa fly distance ini penting karena ini untuk mengetahui seberapa luas harus kita asapi daerah itu misalnya 1 RT ada yang positif DBD ini kita mau ngasapinya seberapa luas kita ngasapinya sesuai jarak terbang nyamuknya, gak mungkin lebih dari 50 meter semua nyamuk mau itu Denji, mau itu Amalaria, semua faktornya adalah nyamuk betina ini pernah keluar di UKMPD dan banyaknya yang jawab salah kenapa nyamuk betina? jawabannya cukup simpel balik ke anak SD lagi nyamuk jantan ngisepnya pohon sari-sari pohon nyamuk betina ngisepnya darah manusia udah, gitu aja jawabannya jadi kemarin itu sempat keluar banyak yang salah mereka bilang teman-teman saya banyak jawabannya jantan sebenarnya jawabannya benar adalah betina karena betina yang ngisep darah manusia nah virus Denji ini dilakukan oleh virus virus Denji dia ada 4 stereotipenya yaitu ada Den 1, Den 2, Den 3, Den 4 jadi selama seumur hidup manusia bisa kena 4 kali Denji serangan berikutnya selalu lebih berat selalu lebih berat contohnya nih sebelumnya dia kena Denji keterinfeksi nih Den 1 manifestasinya paling hanya Denji fever saja hanya demam Denji saja eh suatu saat dia kena lagi ke Den 2 nanti dia bisa jatuh ke DPD saat dia serangan yang kedua seperti itu jadi dia serangan kedua biasanya lebih berat oke ini sudah nah apa sih 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 ke gejala Denji teman-teman ya gejalanya gak kas ya cuma demam hanya hanya gejala prodomal seperti sakit kepala fever berdemam gak enak di mulut atau ada bleeding di mulut seperti itu ya ada muscle joint pain ada rash ya kadang ada diari teman-teman ya ada muntah-muntah oke nah apa sih yang membedakan Denji fever sama Denji hemorrhagic fever teman-teman ya atau DPD dengan demam denji yang membedakan adalah ini teman-teman ya hipotensi sama player refusen sama asites ya kenapa ini membedakan karena ini adalah bukti plasma leakage oke jadi si Denji hemorrhagic fever dia harus ada bukti plasma leakage ya nanti kita jelaskan di belakang oke berikutnya warning sign teman-teman ya oke warning sign itu apa saja yang pertama ini ya abdominal pain persistent vomiting clinical fluid accumulation mucosal bleed lethargy liver pembesaran liver lebih dari 2 cm seperti itu ya oke ini adalah tanda-tanda si warning signnya nah sekarang manifestasi klinisnya teman-teman ya yang tadi kan gejalanya tadi manifestasi klinisnya dia ada dua yang ada asimptomatik sama asimptomatik ya nah asimptomatik ini yang gejala-gejala tadi munculnya tapi dia dibedakan lagi dia ada yang undifferentiated ada yang denji fever nah denji fever ini ada yang without hemorrhagic sama hemorrhage ya tapi apa dia ini gak ada plasma leakage nah yang ada 3 tadi ini yang ada hipotensi fusion sama asitis ini adalah yang denji hemorrhagic fever ya demam berdarah dengi jangan salah ketuker karena namanya demam berdarah oh berarti ada breathing enggak teman-teman ya demam berdarah denji dia ada plasma leakage nya dia bisa sampai bisa non-shock bisa sampai ke shock ya namanya denji shock syndrome itu DSS berikutnya dia bisa sampai ke expanded denji syndrome ya dia bisa menyerang ke encefalopathy hepatitis seperti itu ya jarang pasiennya oke nah ini tabel pembaginya teman-teman ya kalau misalnya dia denji fever saja dia gak ada no evidence plasma leakage tapi kalau denji hemorrhagic fever yang grade 1 dia ada plasma leakage nya tapi ini berdarahannya hanya muncul saat tornicate saja ingat saat tornicate saja lalu denji hemorrhagic fever yang grade 2 dia ada plasma leakage plus ada spontaneous bleeding bleeding ya seperti itu jadi ada minisan tiba-tiba gusi berdarah tiba-tiba menstruasi gak berhenti-berhenti BAB nya hitam seperti itu ya kalau grade 3 dia ada weak pulse narrow pulse pressure jadi systolic sama diastolic nya di bawah 20 dan ada hipotensi pasti kalau DAF grade 4 atau namanya DSS denji shock syndrome dia sudah undetectable BP jadi blood pressure nya cuma 60 per palpasi 40 per palpasi seperti itu berikutnya apa sih bukti plasma leakage selanjutnya dari klinis sebenarnya ada bukti plasma leakage dari lab teman-teman ya yaitu peningkatan HCT seperti itu nah diagnosis dari HCT ini teman-teman ya kita tahu meningkat apa enggak kita harus melakukan serial diagnosis serial pengecekan teman-teman ya jadi misalnya baru masuk nih baru kita cek HCT nya nah baru kita bisa mengatakan HCT nya meningkat itu setelah kita melakukan pengecekan yang kedua ya seperti itu kalau di tempat saya tiap 6 jam ya tapi ada rumah sakit yang tiap 12 jam dan tiap 6 jam seperti itu intinya harus serial pengecekannya kalau dia naiknya lebih dari 20% dari nilai sebelumnya berarti itu naik seperti itu berarti ada plasma leakage karena kadang yang secara klinis kita enggak terlalu sensitif seperti itu kadang klinis yang enggak muncul tapi secara live dia muncul ya ini testor niket ya sudah bisa semua nah inilah gejala expanded dengue sindrom ya dia bisa sampai ke neurologi dia bisa sampai ke encefalopathy saya pernah dapat 1% yang encefalopathy pada waktu saya koas nih ya kayak dia denji tiba-tiba tengah malam dia teriak-teriak gitu enggak jelas ya dia teriak-teriak ternyata setelah dicek dia encefalopathy denji berikutnya gastrointensinal dia bisa ke hepatitis ya renal dia bisa ke acute renal failure seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sejauh ini oke belum nah berikutnya perjalanan penyakit teman-teman ya oke jadi denji ini pasti 10 hari ya dia pasti 10 hari kalau dia lewat dari 10 hari belum sembuh berarti bukan denji teman-teman fix bukan denji denji itu pokoknya 10 hari teman-teman ya nah dia kapan mengalami fase kritisnya atau yang yang denji renal failure kapan tadi mengalami fase kritisnya fase kritisnya ini di hari ketiga sampai ke hari keenam ya ini dia fase kritis dia bisa mengalami shock hipofolemi nah sekarang pemeriksaannya apa dok pemeriksaannya kita bisa pakai NS1 bisa pakai IGM IGG seperti ya nah kalau dia NS1 dia positifnya saat hari ke 1 2 seperti itu ya 3 4 ini masih bisa positif teman-teman ya NS1 nya tapi kalau misalnya IGM IGG dia baru mulai puncaknya saat hari ke 6, 7, 8 ya seperti itu IGG malah tambah hari ke 12 nah jadi kapan kita mau mengecekkan IGM seperti itu ya sama kapan kita mau mengecekkan NS1 kalau misalnya NS1 dia 1, 2, 3, 4 dia masih positif teman-teman ya tapi kalau IGM dia positifnya 6, 7, 8 seperti itu dok gimana kalau disoal hari keempat ya hari keempat kan IGM nya sudah mulai naik seperti itu ya tapi kita mengeceknya apa seperti itu kalau saya pribadi saya di klinis juga mempertimbangkan saya lebih memilih menjawab NS1 antigen ya seperti itu kenapa saya lebih memilih menjawab NS1 antigen ya karena hari keempat ini dia IGM nya baru mulai naik teman-teman ya dia baru mulai naik tapi dia belum mencapai puncak teman-teman ya nah karena dia baru mulai naik takutnya kita false negative teman-teman ya seperti itu jadi saya lebih memilih membuat NS1 antigen nya kalau hari keempat karena ini hari keempat ini hari yang potongan yang tabrakan seperti itu ya ada yang ingin tanyakan untuk diagnostiknya untuk alat penunjangnya oke ngecek IGG kurang bermakna lagi ya karena hari ke-12 baru naik jadi pasien sudah keburu sembuh duluan oke gak ada kalau gak ada kita ke tata laksananya nah perlu kamu edukasi ke pasien teman-teman ya dok ini kok anak saya gak dikasih obat ya cuma dikasih obat menurun demam seperti itu bu untuk demam denji obatnya adalah cairan itu kamu edukasi ya obatnya adalah infus ini bu ya jadi pasiennya gak ngomel-ngomel lagi minta obat karena gak ada obat untuk demam untuk hilosnya ya kita cukup mainin di cairan saja seperti itu oke nah sekarang kita tinggal assessment nih kalau dia denji fever teman-teman ya kalau dia denji fever ya kamu rawat jalan aja ya gak perlu rawat inap denji fever kamu rawat jalan aja kamu belikan obat simptomatik saja ya dan vitamin-vitamin dan edukasi banyak minim nah yang bisa dimasalah ini denji hemorragic fever denji hemorragic yang 1, 2, 3, sama 4 teman-teman ya oke kalau dia 1 atau 2 teman-teman ya kita mulainya ini 7 ml ya seperti itu nah ada nomor-nomor sakti teman-teman ya atau nomor-nomor togel di pengobatan ini itu 3 5 7 10 15 20 ya oke ini adalah nomor-nomor togel sakti di denji hemorragic fever jangan dilupakan ya pertama startnya 7 teman-teman ya pertama startnya 7 ml per kilogram per hour ya gak perlu bingung langsung dari info spam saja teman-teman ya selesai info spamnya kamu sambungin terus kamu pencet angka 7 ml per hour selesai ya nah terus kamu assessment lagi selama 1 jam nih anak atau nih orang mengalami perbaikan apa enggak seperti itu ya kalau misalnya dia perbaikan kamu turunkan ke 5 seperti itu ya terus kamu assessment lagi membaik apa enggak seperti itu kalau dia membaik lagi turunkan ke 3 ya seperti itu kalau dia di 3 membaik pertahankan di 3 seperti itu nah apa dikatakan membaik dok seperti itu ya yang dikatakan membaik adalah heart rate-nya normal tensinya normal pasiennya masih CM seperti itu ya jadi kalau misalnya kamu turunkan pertama pasang 7 nih pasang 7 pasiennya CM tensinya normal heart rate-nya normal 1 jam kemudian dia tensinya normal heart rate-nya normal Sepuluh, tujuh, lima, tiga. Seperti itu, saya ikuti nomor togelnya ini. Berikutnya, kalau dia tidak ada perbaikan lagi ini ya. Tidak ada perbaikan lagi, naikkan ke lima belas, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak ada perbaikan lagi, kamu boleh naikkan ke dua puluh, atau kamu pertimbangkan koloid, teman-teman ya. Jadi, awalnya kamu pakai normal salin saja ya. Tidak perlu sampai koloid. Nah, bagaimana kalau dia grade tiga, atau dia DSS ya. Kalau dia grade tiga atau DSS, kalau dia grade tiga, kamu boleh mulai sepuluh sampai dua puluh ya. Tergantung asesmen kamu. Kalau dia sangat shock, kamu langsung mulai sepuluh dua puluh. Seperti itu, per awar ya. Nah, tapi beda dengan DSS. Kalau DSS, dia mulai dua puluh, tapi dibolus, teman-teman ya, sepuluh sampai lima belas menit. Jadi, kamu bolus si cairannya. Lalu, kamu asesmen nih. Kalau dia membaik, kamu turunkan dari dua, kalau dia dua puluh, turunkan ke lima belas. Kalau dia lima belas, turunkan ke sepuluh. Seperti itu ya. Ikuti algoritma yang ini tadi. Terus, semakin diturunkan ya. Sampai dia ketiga. Tapi, kalau dia tidak ada perbaikan, kamu lihat hematokritnya. Kalau dia increase, kamu kasih koloid. Tapi, kalau hematokritnya decrease, kamu kasih blood transfusion ya. Jangan-jangan darahnya sudah terlalu banyak keluar dibandingkan dengan cairannya. Ada yang ingin tanyakan cara tetap laksana DENJI? Nah, sekarang pemantauannya, teman-teman ya. Dok, kapan dikatakan orang ini cairannya cukup? Seperti itu ya. Pemantauannya cuma satu, teman-teman ya. Dari apa? Dari balance diuresis. Jadi, dari intake cairan dikurangi output, teman-teman ya. Outputnya ini hitung IWL juga. Intensive water loss. Plus outputnya dari BAB-nya, dari BAK-nya, teman-teman ya. Ini harus sama dengan 0 ya. Kalau dia plus 10, plus 20, nggak apa-apa lah ya. Masih dianggap normal. Plus 30, plus 50, nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan sampai plus 100, plus 200, jangan teman-teman ya. Kalau masih 10, 20, 30, 40, 50, masih nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus di sini adalah 0 ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Tiap berapa jam Nge-BD-nya? Tergantung, teman-teman ya. Kalau di tempat saya, tiap 6 jam Nge-BD pasien harus. Nggak ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita ke cikungunya, teman-teman ya. Cikungunya ini banyak di perkotaan ya. Nah, inilah kita susah-susah membedakan antara dia demam denggi, yang demam denggi fever aja yang biasa, atau ini cikungunya. Seperti itu ya. Karena penyebabnya juga disamakan oleh nyamuk. Tapi dia virusnya, virus di kungunya, teman-teman ya. Dia gejalanya hanya gejala prodomal saja, teman-teman ya. Atral ke sakit nyari sendi, nyari otot, demam, seperti itu ya. Pemeriksaannya, isolasi virus atau RT-PCR atau IGG-IGM ya, seperti itu. Cuma ngapain cikungunya di isolasi virus, RT-PCR, IGG-IGM ya. Seperti itu. Cuma untuk bahan edukasional saja biasanya. Tetap laksananya suportif dan simptomatik ya. Kalau dia demam, kasih paracetamol, seperti itu ya. Kalau dia minta vitamin, ya kasih vitamin, seperti itu ya. Ada yang ingin tanyakan cikungunya? Ya. Enggak ada ya. Biasanya pada musim pancaroba atau masuk-masuk musim hujan, sering nih cikungunya sama denji ya. Jadi tempat di kota saya, di Bangka, lagi musim demam nih. Apa tuh? Denji fever ya. Kalau enggak ada, kita ke diari, teman-teman ya. Tapi diari yang kita bahas yang infeksius saja, teman-teman ya. Yang infeksius ini. Nah, ini kemarin yang utang saya nih ya. Etek, Ehek, 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 Ehek. Seperti itu ya. Pertama kita bahas etek, ya. Eterotoxigenik. Ekoi. Dia gejalannya hanya diare, cair, tapi enggak ada darah, teman-teman ya. Seperti itu. Inilah yang paling sering sebagai waktu namanya traveler diare ya, teman-teman ya. Yang kamu habis bule, habis masuk ke Indonesia, tiba-tiba makan di pinggir jalan, mencret ya. Jangan-jangan dia enterotoxigenik. Berikutnya, enteroinvasif, teman-teman ya. Ini dia diare cair mirip gejala disentri, teman-teman ya. Dia ada darah jadi, tapi dia mirip disentri. Berikutnya, enteropatogenik. Dia diare cair plus mukus, teman-teman ya. Berikutnya, enterohemorajik ya. Dia diare berdarah ya, tapi enggak separah disentri, teman-teman ya. Disentri ini dia bisa sampai nginep di WC, pasiennya ya, seperti itu. Nah, kalau disentri basilar, dia penyebabnya segala SP. Kalau dia bukan, berarti penyebabnya ya, E. coli yang heteroinvasif ini, teman-teman ya. Dia diare dominan darah, ada lendir, tapi sedikit paling dominan darah, seperti itu ya. Dan dia baunya amis. Dan ada tenesmus. Nah, tenesmus inilah rasa yang kayak saya bilang kemarin, teman-teman ya. Dia kayak mau BAB, tapi sudah selesai semua, tapi tetap kayak enggak puas gitu BAB-nya. Berikutnya, entamuba histolitica, teman-teman. Ini kemarin sudah dibahas juga. Dia disentri amuba, dia lendernya lebih banyak, tapi darahnya ada. Dan dia, ini, kasian nitroposoidnya adalah mengandung eritrosit dan berinti 4, seperti itu. Kayak ini ya. Dia intinya 4, 1, 2, 3, 4, dan dia ada eritrositnya ya. Berikutnya, fibrio cholera. Cholera ini seperti kemarin saya jelaskan, dia warna cucian beras, bakterinya bentuknya seperti koma ya. Berikutnya, giardia lambia. Giardia lambia ini diare-nya, VSS-nya berminyak, atau namanya steatorea ya. Jadi kalau kata kunci di soalan dari diare berminyak, itu kemungkinan giardia. Dia kasnya, troposidnya berflagel. Bentuknya seperti layang-layang. Nah ya, seperti layang-layang bentuknya. Berikutnya, balantidium collie ya. Dia juga amuba juga, tapi dia ada lendir darah juga. Bedanya dia di mikroskopisnya ini. Kalau balantidium collie, dia ada mempunyai inti mikro sama inti makro ya. Ini inti mikro, inti makro, ini inti mikronya ya. Jadi dia punya dua inti, inti besar sama inti kecil ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Pertalaksananya apa? Yang ini Cipro Fluxasin teman-teman ya. Dua ini Cipro teman-teman ya. Ini DOJ-nya saja ya, Cipro Fluxasin. Cipro Fluxasin 500 NG. Dua kali satu ya. Dua kali satu, lima hari. Kalau entamuba, entamuba sama giardia ini. Vibrocola udah dulu deh. Vibrocola udah kemana? Tetra Ciclin teman-teman ya. Tetra Ciclin. Kalau entamuba sama giardia, sama balantidium collie, tiga ini, dia adalah metro ya. Metronidasol. 500 NG. Ini 3 kali satu. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Sorry, terus saya ngejelek ya. Ini gak tau kenapa pensilnya error. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau E. coli, si Gela, dia Cipro. Kalau entamuba, giardia balantidium, dia metro. Kalau fibrocola, dia tetra Ciclin. Ada yang ingin tanyakan sejauh ini? Gak ada. Kalau gak ada, kita masuk ke cacing-cacingan teman-teman ya. Ini soal sejuta umat ya. Pertama, kita bahas kistosoma atau bilharsiasis teman-teman ya. Ada kata kuncinya nih teman-teman ya. Dari tahun ke tahun selalu ini kata kuncinya. Gak tau kenapa ya. Danau Lindu. Danau Lindu ini ada di mana? Ada di Sulawesi Tenggara. Orangnya berenang di Danau Lindu. Atau sebagai guide di Danau Lindu. Seperti itu ya. Atau penduduk di Danau Lindu ya. Seperti itu. Dan spesiesnya yang ada di sana adalah Sikistosoma japonicum ya. Yang sisanya spesies lain gak ada di Indonesia. Yang di Indonesia cuma Sikistosoma japonicum di Danau Lindu. Dia triple S. Sikistosoma spina terminalis knop cercaria. Apa itu spina terminalis? Jadi spesiesnya kita bedakan lewat telur teman-teman ya. Kalau Sikistosoma hematobium. Dia si spina terminalisnya yang ini teman-teman ya. Yang bentuk runcingnya ini. Dia membagi dua telurnya sama rata ya. Seperti itu. Kalau Sikistosoma japonicum. Dia kecil si knopnya ya. Bahkan hampir gak kelihatan. Dia kecil knopnya. Dan di pinggir. Kalau Sikistosoma mansoni. Dia sekenopnya besar nih. Tapi di tengah. Seperti itu ya. Dia gak membagi dua telurnya sama rata. Nah sekarang obat-obatannya. Sikistosoma pakai prazikuantel teman-teman ya. Beda perspesiesnya. Kalau dia mansoni hematobium intercalatum. Dia 40 mg per kilogram dari badan ya. Kalau dia japonicum atau mekongi. Dia 60 mg ya. Seperti itu. Dibaginya. Itu diminumnya per hari. Dan dibagi dalam tiga dosis per hari ya. Seperti itu. Yang Indonesia adanya yang japonicum. Nah. Dia menularnya lewat apa? Dia menularnya saat fase serkaria. Jadi saat fase serkaria ini dia menular. Terus dia masuk penetrate lewat skin manusia. Seperti itu ya. Dia hospesnya adalah si keong. Si siput. Nah siputnya ini ada di Donau Lindu. Ada yang ingin tanyakan? Si Sikistosoma. Ini bertanya dokter. Boleh. Untuk soal luka MPPD yang tentang sis. Sisutoma itu biasanya menanyakan apa ya dok? Pertama menanyakan spesies. Kedua menanyakan pengobatan. Seperti itu ya. Ketiga menanyakan hospesnya. Keempat menanyakan fase penularannya apa. Seperti itu ya. Sampai saat ini itu saja. Sampai saat ini saja ya. Tapi tidak tahu kalau di depannya nanti bagaimana. Sebenarnya itu tidak coba ke Sikistosoma saja sih teman-teman. Itu ke semua cacing ya. Dia menanyakan spesiesnya apa. Pengobatannya apa. Terus fase penularannya apa. Hospesnya apa. Pedia penularannya apa. Seperti itu ya. Semua cacing ya itu ya. Berikutnya kita bahas Ascaris Lomikroidis ya. Ascaris Lomikroidis ini khasnya. Dia dari telurnya yaitu adalah bulat oval dinding tebal ya. Dia dindingnya tebal nih. Nah tebal berlapis-lapis dan bisa keluar cacing ya. Nah satu-satunya cacing yang makroskopis teman-teman. Yang bisa kamu lihat pakai kasat mata yang besar-besar itu. Yang kalau kita lihat di Instagram kayak Mimi di dalam usus itu ya. Itu adalah Ascaris Lomikroidis teman-teman. Dan ini adalah sesuatu-satunya cacing yang bisa dimuntahkan dari mulut teman-teman ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat orang muntah cacing dari mulut teman-teman. Ada tuh. Saya lupa jadul filmnya apa. Yang pokoknya jadul filmnya tuh dia ada tsunami yang tahun 2004. Tapi kenanya di Vietnam teman-teman ya. The impossible kalau nggak salah. The impossible. Dia tsunami di Vietnam. Nanti ada scan skin apa tuh skinnya orang tuh muntah cacing. Nah itulah cacing Ascaris Lomikroidis ya. Dia bisa muntah lewat mulut seperti itu. Karena cacingnya besar-besar teman-teman ya. Itu dia obstruktif. Bisa bikin ileus teman-teman ya. Karena cacingnya besar. Nanti dia terpintir. Dia akan membentuk bola seperti itu. Dia di dalam usus. Dia bisa membentuk obstruktif. Dan gejalanya dia ada bisa bentuk Luffler Syndrome ya. Kenapa dia bisa bentuk Luffler Syndrome? Karena larvanya teman-teman ya. Larvanya ini. Dia jalan-jalan melalui darah. Ke paru-paru. Ke otak. Seperti itu ya. Larvanya jalan-jalan. Nanti dia stay-nya di paru-parunya. Seperti itu. Nanti saat dia sudah besar. Dia belum sampai ke cacing dewasa teman-teman ya. Masih jadi cacing yang anak-anak istilahnya ya. Belum bukan larva tapi cacing anak-anak. Dia akan kembali lagi ke lambung ya. Seperti itu. Nah inilah kenapa dia bisa muntah lagi lewat luar teman-teman ya. Karena dia ada bentuk cacing. Sudah dibentuk-bentuk di lambungnya. Nah nanti kalau dia sudah besar. Nanti dia kembali lagi ke usus. Nanti dia bergembang biak lagi. Dia nelor lagi. Dia netes lagi. Balik lagi ke paru-paru ya. Seperti itu. Nah karena dia di paru-paru. Dia bisa bikin batuk kering. Itu Luffler Syndrome ya. Dia penurannya dalam bentuk apa? Dia penurannya dalam bentuk telur teman-teman ya. Jadi kita kemakan telurnya ya. Seperti itu. Dan dia penurannya adalah tanah ya. Soil Transmitted Helmin. STH. Total laksananya apa? Total laksananya albendazol ya. Ini first choice-nya. Satu, dua, tiga ya. Pilih salah satu saja yang sesuai dosisnya dan sesuai cara pakainya ya. Kalau Ascaris Omicodes dia albendazol 400mg per oral single dose. Kalau pilihannya salah. Baru pindah ke mebendazol 2x100 per oral 3 hari. Kalau masih salah lagi. Baru pindah ke pirantel pamuat 10mg per kilogram berat badannya per hari single dose ya. Saat saya ukurkan BPD ini dikeluarkan yang nomor 3 ini. Soalnya kejam banget ya. Jadi gak nyangka-nyangka nih. Suruh ngitung per kilogram berat badannya ya. Bayinya waktu itu anaknya beratnya 12 kg. Berarti kita berikannya 120mg per hari single dose. Ada yang ingin tanyakan Ascaris Omicodes? Gak ada. Oke kalau gak ada kita masuk ke entrobius vermicularis. Atau spesies satunya lagi. Oksinuris vermicularis ya. Jadi ada dua spesies nih. Yang gejalanya sama. Yaitu Pluritus Ani. Gatal dibokong tengah malam pada anak kecil ya. Nah telurnya berbentuk huruf D. Jadi telurnya itu berbentuk huruf D. Dindingnya tipis. Seperti itu ya. Jadi dia ada satu bagian yang datar. Seperti itu. Untuk diagnosisnya gimana? Kita cukup pakai Graham Scott Tape Test teman-teman ya. Atau ketemu kayak butiran kelapa di kuku anaknya. Seperti itu. Jangan-jangan itu cacingnya. Seperti itu ya. Graham Scott Tape Test ini kita tinggal tempel aja di anusnya pagi-pagi hari. Terus kita cabut. Nanti kita tempel lagi di kaca. Kita lihat di bawah mikroskop. Seperti itu. Nah dia cacingnya ini bisa jadi infeksinya itu auto infeksi. Seperti itu teman-teman ya. Dia bisa anaknya garuk-garuk di sini. Gatal. Terus dia makan gak cuci tangan. Makan lagi. Seperti itu ya. Terus dia bisa garuk-garuk. Terus dia ngelap sembarangan di spraynya. Eh saudaranya juga ikutan kena nanti ya. Seperti itu. Obatnya apa? Obatnya pilihan pertamanya adalah satu adalah mebendazol. Satu miligram per oral. Kalau gak ada mebendazol single dose. Kalau gak ada pirantel pamuat ya. Ada yang ingin tanyakan cacing ini? Gak ada. Kalau gak ada kita masuk ke hookworm teman-teman ya. Cacing tambang. Hookworm ini dia media penurunannya tanah teman-teman ya. STH juga. Nah. Tapi dia fase infektifnya. Bukan telur teman-teman ya. Dia fase infektifnya adalah filariformnya. Filariform larva ini. Dia akan masuk ke kulit ya. Nanti kalau dia penyakit kulitnya. Nanti kita bahas di kulit. Itu adalah cutaneous larva migra. CML. Sekarang kita bahas yang bagian salon cerna saja ya. Dia ada dua spesies nih. Ada Ankylosoma duodenale sama Necator americanus ya. Untuk membedakan satu lagi saya lupa masukin di sini. Ankylosoma duodenale ini dia giginya tajam. Giginya tajam. Tapi kalau Necator americanus dia giginya tumpul ya. Kalau saya cara ngapalnya gini. Necator americanus. Udah tau giginya tumpul masih nekat. Seperti itu ya. Jadi Necator americanus ya. Giginya tumpul masih nekat. Seperti itu. Dia telurnya segmented ofum teman-teman ya. Dan dindingnya tipis. Maksudnya segmented ofum itu seperti apa? Jadi ofum itu kayak bersegmen-segmen. Seperti itu. Nah. Inilah cacang yang bisa bikin anemia. Teman-teman ya. Kenapa? Karena dia makan darah kita. Teman-teman ya. Kalau yang si Ascaris tadi dia bukan makan darah kita. Teman-teman ya. Dia makan set-set makanan yang kita makan. Tapi kalau hukum. Dia makan darah kita. Ini dia bisa bikin anemia ya. Jadi kalau disoal dia ada anemia. Itu pasti hukum ya. Tinggal tentukan spesiesnya apa. Dan dia cacang yang bikin Kutanius lara migran ya. Seperti itu. Tesnya Haradamori. Tes teman-teman ya. Ya Haradamori ini seperti apa? Sebenarnya agak ribet teman-teman ya. Tapi kita segedar tahu aja. Biasanya teman-teman yang skripsinya tentang cacing pasti ngelakukan Haradamori ini. Jadi kita ngambil fesisnya. Nanti fesisnya kita taruh di air. Dicairin. Terus nanti airnya itu disaring. Seperti itu ya. Nanti didiamin beberapa-berapa hari. Nanti ketemu tuh cacingnya. Di airnya itu ya. Itu Haradamori. Tata laksananya apa? Tata laksananya kita. First choice-nya albendazol. 400 mg per oral single dose. Yang kedua albendazol. 2x100 per oral 3 hari. Terus yang ketiga. Pirantel pamuat 10 mg per hari. Ya seperti itu. Ya inilah kenapa. Kenapa pirantel pamuat ini sering dipakai di masyarakat ya. Kadang teman-teman kalau di puskesmas. Ngasihnya pirantel pamuat semua. Ditembak. Ditembak rata pirantel pamuat semua ya. Karena pirantel pamuat ini sebenarnya bisa untuk punya spesies. Tapi kalau di puskesmas saya. Kita masih pakai albendazol. Ada yang ingin tanyakan? Hukum. Gak ada. Kalau gak ada. Kita masuk ke strongyloidiasis. Ini juga STH teman-teman ya. Solid transmitted helmin. Dari tanah. Nah dia ini fase infektifnya apa? Teman-teman ya. Fase infektifnya adalah vira reform ya teman-teman. Tapi dia bisa bikin auto infeksi juga teman-teman ya. Tapi infektifnya yang ketularan ke manusia adalah fase vira reform ini teman-teman ya. Dia infektifnya larva vira reform. Diagnostiknya adalah bentuk larva rabitiform ini ya. Jadi kita ketemu larvanya. Kalau diagnostiknya. Karena apa? Karena si eggnya ini. Dia hedge-nya atau dia menutasnya diusus teman-teman ya. Jadi kita ketemunya strongyloidiasisnya. Si cacingnya. Si larva vira diformnya ini. Di fesisnya. Kita gak sempat ketemu telurnya. Karena telurnya pecah duluan diusus. Ya gejarnya tidak spesifik. Teman-teman ya. Menyeri perut, diare, konstipasi. Seperti itu. Farmakologinya. Albendazol 1-2 kali. 400 mg 3 hari ya. Cuma ini albendazolnya 3 hari. Albendazolnya bisa sampai 2-4 atau 4 minggu ya. 300 mg. Ada yang ingin tanyakan strongyloidiasis. Oke. Gak ada. Kalau gak ada, kita masuk.